Mitos dan Legenda Pedang Naga Puspa, Serial Arya Kamadhanu Muritra Nubaya Legenda Pedang Naga Puspa ini adalah sebuah kisah masa kerajaan Sumosari yang rajanya sangat congkak dan gumawa dan seringkali meremehkan lawan-lawannya. Pada awalnya Raja Sumosari terkenal arif dan bijaksana, karena sudah hanyut dalam kemewahan kesenangan kedatuan kerajaan. Kerajaan Sumosari ini cikal bakal menjadi kerajaan Majapahit setelah Sumosari diruntukan oleh pemberontakan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang. Bermula di sebuah desa hiduplah seorang empu ranubaya murid dari empu gandling satu perguruan dengan empu hakreksa, yang sudah bertekad untuk tidak akan mengabdi kepada kerajaan Sumosari terkait dengan kutukan keris empu gandling. Arya Kamandhanu adalah anak dari umur hongga reksa, dan Arya Kamandhanu belajar ilmu kanuragan atau pencapsilan kepada empu ranubaya. Beliau mengajarkan ilmu-ilmu kesatian kanuragan dan ilmu kebatinan, diantaranya ilmu amin seribu. Untuk pelengkap ilmu kanuragan Arya Kamandhanu, empu ranubaya mengajarkan jurus Naga Puspa. Setelah selesai dari belajar ilmu Naga Puspa, empu ranubaya membuat pedang Naga Puspa sebagai pelengkap dari jurus pamungkas dari ilmu Naga Puspa dan sebagai pelengkap legenda pedang Naga Puspa. Gambar pedang Naga Puspa sudah dibuat, tetapi belum dibuat pedangnya. Dikarenakan empu ranubaya mendapat masalah dengan kerajaan Sumosari. Masalah tersebut karena hasutan dari ayah Arya Kamandhanu yang kumpul hongga reksa. Akhirnya empu ranubaya melarikan diri dari kerajaan Sumosari. Setelah diperjalan, beliau bertemu dengan orang asing, yaitu orang kerajaan Mongolia yang ada di daratan Cina. Dengan politik dari empu ranubaya mengelabui utusan Mongolia tersebut, dia menghina pedang orang asing itu. Agar supaya dia bisa ikut keluar dari kerajaan Sumosari, akhirnya pedang para utusan itu rontok karena dikutulkan ke batu. Tetapi akhirnya empu ranubaya diminta untuk memperlihatkan keris buatannya. Seketika itu empu ranubaya mencabut kecis dan membuat candi kecil dari batu keras. Akhirnya para utusan itu percaya bahwa keris itu bagus dan saktif. Dengan kelicikan para utusan itu, akhirnya empu ranubaya diculik ketika beliau sedang tidur dengan cara dibius. Akhirnya para utusan itu berangkat ke negeri Cina untuk melaporkan pertemuan dan pengginaan Raja Simosari. Empu ranubaya diculik dan ditahan sebagai tahanan kerajaan. Kisah pun berlanjut di negeri seberang. Sesampainya di kerajaan Mongolia atau Tartar yaitu di daratan Cina, Raja Mongolia sepakat kepada empu ranubaya. Jika ia bisa membuatkan pedang yang bisa mengalahkan pedang raja dalam waktu satu minggu maka empu akan dibebaskan, dan beliau diawasi oleh Panglima Perang yang bernama Panglima Kausin. Siang dan malam empu ranubaya membuat pedang naga puspa dibantu oleh sepang suami istri adik seperburuan Jenderal Kausin, yang bernama Mei Xin dan Lao Xin. Mereka berdua setia membantu empu ranubaya yang sadang membuat pedang naga puspa. Jadi pedang naga puspa dibuat negeri Cina atau di kerajaan Mongolia. Hari kelima pedang itu sudah jadi lengkap dengan kesaktian yang ada di dalamnya. Pedang ini sangat sakti. Dia bisa mematahkan pedang-pedang dari daratan Cina dengan mudah. Pedang ini juga berukuran besar dibanding dengan pedang biasa, panjang lebih dari 100 cm, dan mempunyai kesaktian yang amat dahsyat. Sehingga jika tenaga dalam orang yang memegangnya tidak kuat, maka tenaganya akan tersedot dan haus darah bagi siapa saja yang memegangnya. Hari kelima pembuatan pedang sudah selesai dibuat, tetapi nyempur ranubaya dikelabung oleh pihak yang jahat untuk merebut pedang buatannya yang akan diserahkan ke raja pada esok hari. Orang jahat itu adalah salah satu menteri yang ada di kerajaan dengan memanfaatkan kelengahan Jenderal Tausin, anjurnya pendukai yang tidak bisa dielakkan. Akhirnya dalam perlarian, mereka lari ke kediaman rumah Lausin yang disuami Meisin, di sana sudah ada guru Meisin, dan akhirnya penyergapan pun terjadi. Singkat cerita pedang itu diserahkan kepada Lausin dan Meisin dan empur ranubaya bunuh diri dengan pedang itu. Guru Meisin juga meninggal pada saat itu juga, akhirnya atas perintah dari Jenderal Tausin, Meisin dan Lausin pergi menyeberangi lautan menuju pulau Jawa untuk mencari kediaman atau tempat asal empur ranubaya. Singkat cerita dari beberapa likaliku kisah perjalanan mereka akhirnya Meisin dan suami bertemu dengan Arya Kamandanu murid dari empur ranubaya. Mereka pernah ditolong oleh Arya Kamandanu pada saat melawan Empu Bajil dan Dewi Sambi di hutan. Akhirnya dalam perkempuran di Lausin meninggal, dia menunjukkan pedang larga kisah kepada Arya Kamandanu dan menunjukkan Meisin. Seiringnya waktu cobaan dan cobaan seiring ganti, akhirnya mereka saling jatuh cinta. Pepatan Jawa mengatakan aktivitas di jalanan Sukofi, tetapi Meisin sempat kabur dari rumah karena malu kepada Arya Kamandanu yang terlalu baik. Dalam pelarian itu, Meisin bertemu dengan Arya Dipangga kakak Arya Kamandanu. Dengan atal lucunya Arya Dipangga memberi rebat ibu lalu mengganti Meisin lalu Meisin lalu Meisin lalu Meisin lalu meisin lalu meisin lalu. Tapi dengan keluarga itu agar reksa untuk menyelamatkan air keluarga dan air Meisin. Akhirnya Arya Kamandanu menikah Meisin dan setelah anak itu lahir di bernama Ayu Wadira. Akhirnya Arya Kamandanu menjadi orang penting di kerajaan Majapahit dan menikah dengan Sakauli, pendekar tangan seribu, mesin kembali ke Pasuruan I dan menjadi tabit di sana. Nah itulah sekelumit ringkasan kisah legenda Pedang Naga Puspa. Kisah ini diceritakan dari generasi ke generasi di pelosok Nusantara. Bahkan sempat diangkat dalam dunia perfilm dengan judul Tutur Timular Episode Pedang Naga Puspa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!